Intro Apa namanya? Filet mignon Anak banget, anak banget Gila Gila Oke, jadi kali ini gue akan kasih tau kalian caranya masak au pova Gue gak tau sih, ini bener atau enggak ejaannya Well, gue gak peduli juga anyway Yang penting ini rasanya enak Oke, kalo gak percaya, coba kalian tanya Chelsea Nah, ini gampang banget bikinnya Kalo kalian bikin ini buat pacar kalian, pacar kalian pasti akan bikini Of course, gampang banget Kalian harus pilih juga daging yang bagus Tenderloin, tapi tenderloinnya Bagian filet mignon Nah, tenderloin ini dia yang paling ujungnya Bagian yang paling empuk karena Yang paling jarang dipakai sama si sapi Look at that, look at the fats Oh iya Satu lagi, eh gue makan stick sekarang deh Langsung keluarin, langsung dimasak gitu Nah, itu gak bisa, kalo ini nih Kalo kalian pake cara ini, kalian harus plan it Kira-kira 2 atau 3 jam At least sebelumnya Kalo daging kalian tuh di freezer, kalian harus Tau dulu Supaya gak beku, jadi kalian taruh di kulkas biasa dulu Selama semalaman lah, oke? So anyway, let's start Keluarkan dagingnya Seasoningnya gampang banget Kalian cuma pake Salt, pepper, and garlic powder That's it, oke? Anyway, saus ini Kuah atau darah Well, whatever it is Jangan dibuang, oke? Oke, jangan dibuang Okay, so you sear all sides of the meat To get this beautiful crust Okay, so you sear all sides of the meat To get this beautiful crust Okay, because that is all flavor Nah, sekarang kita bikin sausnya Karena ini adalah masakan Perancis Gue pake liqueur Perancis Ini adalah benedictine dough Dia itu terbuat dari 27 macem bunga, akar, dan rempah-rempah Rasanya tuh unik Jadi dia tuh kayak manis dan smooth And quite romantic Okay, so anyways Tuangkan dia ke pansi yang bekas daging tadi Okay, you torch it To burn all the alcohol off Loh, sebenernya gak usah dibakar gitu sih Tapi... Ya, biar clean aja gitu Setelah itu masukin saus Atau kuah Atau darah yang tadi aku bilang itu Yang tadi jangan dibuang Oke, sekarang dituangkan semuanya kesini Terus pake heavy cream atau cooking cream Ya, kira-kira ajalah seberapa Lalu itu aduk-aduk Masukin butternya Kalian boleh pake butter apapun sih Tapi aku lagi pake ghee Karena this is lactose free Terus kalian kerok pancinya Yang tadi bekas daging Supaya rasanya nyatu Okay, nah Kalo kira-kira udah semua Okay, melt it And then you mix it all up And that's it! Kedahnya Ini favorit aku, steak favorit aku Wow, dagingnya lemaknya banyak banget ya Apa namanya? Filet mignon Oh my god, oke Ini gak perlu komentar Hmm Hmm Hmm, enak banget, enak banget Gila Ups, sorry Soalnya beneran enak banget Nah, Susia mau coba gak? Hmm Kayak melalah di dalam mulut aku, Cep Karena dia itu bagian yang paling lembutnya sapi Makanya paling mahal Karena dia cuma ada sedikit Cuma ada sedikit Walaupun dagingnya udah enak banget Tapi kalau masaknya gak bener, itu juga gak akan enak Bener-bener kayak tengahnya tuh masih pinky Gak yang overcooked Karena aku sebelum makan steak yang overcooked Gak enak Keras Jadi gitu capennya Jadi gitu capennya Hmm Maffare Mua 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 Terima kasih telah menonton!